Intro Arek Suroboyo sing ape-ape digoyang? Hahaha Salah-salah punis bukan digoyang dangdutan ya Yang ini mau goyang lidah ala sajian khas peliner kaki lima Wong Suroboyo re Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo punis Wah ketemu lagi nih Sekarang saya masih di daerah Saharjo ya Di daerah Saharjo di sebelah saya ini Ini ada namanya Cak Bejo Jual tahu telur Dan juga tahu campur dan lain-lain Nah disini tuh terkenal banget Karena memang mereka ini khas banget dari Lamongan Peliner ala timur Jawa itu emang gak pernah salah ya rasanya Manis, berani bumbu dan manjos banget Ini pasti jadi jaminan nih ketika kalian cicipinya Begitu juga warung kerece yang satu ini nih Di tenda ini terpampang jelas Tawaran di kedai tahu campur Ojo Lali ini adalah beberapa kuliner Surabaya yang melegenda Gak heran dong ya foodie sesuai namanya nih Ojo Lali Artinya jangan lupa Ini sebelum saya pesen nih mau nanya nih bumbu apa ini mas? Ini petis mas Oh ini petis Dari si Doarjo Dari si Doarjo Para penantau dari Jawa Timuran terutama Surabaya yang ada di Jakarta Bisa mampir ke warung ini untuk mengobati rasa kangen kuliner kampung halaman Meski tempatnya sederhana Menu tahu campur ini punya keistimewaan yang diklaim sebagai rasa kelas atas Wih keren Nah ini foodie Ini pukulan kentongan bukan mas Ini buat apa? Buat ngulet ini Oh buat ngulet Ya ampun ulekannya gede banget tuh foodie Ini gak kira-kira ya ukurannya Ulekan besar ini dibuat untuk menghaluskan bumbu kacang siraman menu tahu telurnya Menu tahu telur sebenarnya itu mirip dengan tahu tek yang juga kuliner Surabaya ya Hanya saja berbeda dari cara mengolah tahunya Tahu telur itu udah pasti yang namanya tahu pakai telur Cuma kalau muncul gini gimana ceritanya nih? Dan ini pakai bumbu kacang Tapi bumbu kacangnya tuh liat deh Beda banget kalau kita makan gado-gado ya Tahu telur menggunakan tahu yang digoreng dengan balutan telur kucok Setelah digoreng sampai mateng Tahu telur akan dicampur dengan potongan lontong Yang kemudian disiram bumbu kacang yang sudah diberikan campuran petis Yes petis jadi penyedap utama dalam ulekan kacang Maka yang gak heran ya kalau bumbu kacangnya tuh berwarna agak kehitaman Dengan aroma petis yang khas Petis di warung ini favorit nih foodies Dan membedakan dengan warung masakan Jawa Timur lain di kawasan Jakarta Selatan Petis disini punya rasa legit dan pekat dari adonan udang yang dipakai sebagai bahan utamanya Waktunya kita mereview makanan Wah Wah Apa ini mas? Tahu campur mas Tahu campur? Wah makasih mas Dalam suatu porsi lengkap ada tahu goreng, kikil yang diambil bagian kepala Serta tambahan sayuran segarnya Dan gak lupa nih yang paling penting petisnya ya foodies Selain isian tahu campur yang jadi kunci enaknya kuliner ini Kuahnya yang mirip kuah soto juga memegang peranan di lidah Aneka bumbu campuran bawang merah, bawang putih, ketumbar, daun jeruk, jintan, laus, dan garam Membuat kita tuh kalau di depan mata Kayaknya tuh tawaran tahu campur emang sulit ya foodies buat ditolak Mantap banget ya Semuanya enak tapi ini sih paling recommended sih Jadi jangan sampai ketinggalan kalau mampir disini makan yang dulu baru makan yang lain Pulang-pulang kenyang deh Tahu campur? Aslinya bukan kuliner Surabaya ya foodies Tapi dari Lamongan, Jawa Timur Tapi memang lebih populer dijajakan para penjualnya di wilayah Surabaya Soal harga, receh aja cukup 20-25 ribu rupiah seporsi tahu campur Nah kalau tahu telur ini sekilas mirip rasanya kayak ketoprak Tapi yang bikin beda karena dia petisnya lebih dominan Dan juga ada telurnya yang besar Ini jadi yaudah tahu telur gitu Kayak gini nih Ini bukannya dari jam 5 sore sampai jam 12 malam ya foodies Pembeli warung Ojo Lali ini gak pernah sepil loh Mereka yang kepengen mencicipi makanan ini rela menunggu Sambil bergantian tempat duduk untuk makan menu pesanannya Ini sih definisi jelas ya kuliner receh yang rasanya agar recehat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax